Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke, selamat malam adikku JT. Selamat malam abangku, Tuhan berkati. Enggak sama-sama. Jadi pertama, saya mau bilang, gak pernah saya mengutukmu, kapan pernah kukutuk? Buka aja bang, semua yang namanya abang, baru tadi buka itu video terkutuk, nama saya diseret-seret dalam video terkutuk itu. Mungkin Pak JT yang salah menafsir. Pak, kalau kita bikin konten, baru, ya. Sebentar, sebentar. Bapak bikin konten, terkutuk, tapi nama saya diseret di dalam. Dengar dulu, Galatia 1 ayat 8, itu kan Paulus mengutuk pengajar sesat. Oke? Oke. Nah, jadi saya mengatakan bahwa ajaran sesat itu serius oleh Rasul Paulus dan oleh Rasul Petrus. Oke? Lalu saya berkata, biarlah semua yang memiliki pengajaran yang sesat itu, jangan tetap. Nah, sekarang Pak JT gak ngaku bahwa Pak JT sesat. Saya bukan sesat, ukuran Anda apa saya sesat? Ukuran saya adalah Alkitab. Saya pikir, di mana bukti saya melanggar Alkitab? Coba, ajaran mana ya? Saya udah jelaskan, tapi kamu gak ngerti. Nah, kapan Anda jelaskan sama saya? Sekarang saya kasih tahu, alat ritunggal itu, alat ritunggal itu menurut Alkitab adalah satu esensi tiga pribadi. Satu esensi yang ada maksud di mana? Dan di mana ada secara literal alat ritunggal, dan esensi atau hakikat yang ada maksud itu satu hakikat tiga pribadi. Tunjukkan di mana dalilnya, ayatnya di mana? Pak Yosua Teo, boleh tahu gak, Anda pernah belajar teologi di mana? Saya belajar teologi di banyak sekolah teologi, gak perlu Anda tahu. Iya dong? Kenapa mesti? Anda siapa saya mesti laporkan ke Anda? Gak perlu, Pak? Saya hanya mau bertanya, masa gak boleh? Karena apa? Kalau saya kasih tahu, lembaga teologi yang saya pernah masuki, dari S1, S2, S3, pasti Anda jengkel, karena Anda bilang, oh itu ece-ece. Atau Anda bilang, oh ini karena Pantekosta, oh karena ini karismatik. Polarisasi berpikir, apalagi Anda mengagung-anggungkan Cambridge. Gak usah saya tahu, itu stereotip seperti itu, Pak. Apa gunanya Anda mau tahu, STT saya? Yang penting ajarannya, uji ajarannya. Iya, Pak. Itu aja. Udah? Udah, silakan. Sekarang gini, karena menurut saya, Bapak itu terlalu bodoh. Ya, itulah kesombongan Anda. Ukuran apa yang Anda bilang saya bodoh? Sekarang ukurannya ini, Bapak minta ukuran kan? Alkitab kau bilang. Dengar dulu, Bapak pernah mengatakan dalam percakapan dengan siapa itu, dokter siapa itu, Bapak bilang begini, ini orang-orang ngomong Sabilianisme, Sabilianisme. Itu ngomong-ngomong Sabilius pernah ada enggak ya? Apa karangan-karangan, benar enggak? Saya bilang memang, sampai sekarang saya gak cabut. Saya bilang, bisa aja itu branding. Nah, saya mau tanya, Bapak ada enggak jurnalnya Sabilianus? Ada enggak tulisan-tulisannya apa? Paling-paling bilang, oh semua sudah dibakar. Semua sudah. Saya belum selesai bicara. Bisa saja branding. Saya belum selesai bicara, Pak. Nah, sekarang lalu apa itu? Jadi gini, kalau Bapak mempertanyakan apakah Sabilius pernah hidup, itu betul-betul membuktikan Bapak gak pernah belajar teologi. Ya, itu bukan ukuran. Kalau baca dan saya gak percaya, itu hak saya. Pak JT, kalau sekiranya Bapak rendah hati, kasih tahu aja di mana Bapak pernah belajar teologi. Karena... Enggak perlu, saya enggak perlu. Kenapa mau lapor sama Anda? Enggak perlu. Bukan melapor. Bukan melapor. Kalau Anda mau tanya, masuk ke Departemen Agama, Bimas Krisen, periksa aja dari situ. Enggak mungkin orang-orang semacam saya terus kemudian bisa sembarangan-sembarangan masuk. Periksa aja, laporkan ke Diktimana dan sebagainya. Ya, Anda terlalu sombong, Pak Mangapul. Seolah-olah, kalau cuma sekedar dokter secara administratif, lalu gak punya pemahaman sendiri tentang Alkitab, cuma ikut-ikutan doktrin turun-temurun, ngapain coba? Pak JT, bertanya itu sombong ya? Sombong? Karena Anda bilangin saya bodoh, begok menurut urusan Anda. Mustinya sebagai orang tua, wise, gak boleh dong bicara begitu. Jangan sombong lah. Ukurannya gini, kan tadi Pak JT bilang, apa ukurannya? Nah, yang namanya Sabelius, kalau ada teman-teman di sini yang dengar ini, orang belajar teologi, itu Sabelius itu dipelajari di sejarah gereja. Iya, biarin. Kalau saya gak percaya, kenapa? Kalau saya menuduh bahwa itu cuma boleh dikata tokoh-tokoh fiktif yang diangkat bapak-bapak gereja untuk melawan orang yang berseberangan dengan dia, ngapain? Saya punya hak untuk menilai sejarah. Karena sejarah mana yang Anda muandalkan? Coba. Versi gereja, versi gereja punya sejarah, Katolik punya versi sendiri. Mau apa? Pak JT, Bapak mau bicara akademis atau mau bicara suka-sukanya? Enggak, saya mau bicara BMPT KKI yang Anda ribut-ributin, panggil-panggil Pak Dirjen ke anak kecil, apa segala macam, suruh tutup sesat-sesatkan Erastus dan sebagainya, saya dan sebagainya. Itu lain lagi tuh, sekarang kita mau ngomong. Itu yang bikin saya marah, itu yang bikin saya jengkel. Masa Anda libat-libatkan pemerintah lalu semacam bego-begoin Pak Dirjen seolah-olah karena tidak punya latar belakang teologi, jadi dia nggak ngerti apa-apa. Sombong kali kau bang. Loh, kenapa? Itu soal sombong itu, itu urusan Tuhan dengan saya lah. Tapi saya hanya tanya... Urusan bodoh juga, urusan saya dengan Tuhan, bukan Anda. Anda tidak berhak. Kita menilai. Ya saya juga menilai, Anda sombong ngapain rupanya? Eh, adikku JT. Kan kamu bilang, nantangin saya berteologi, ya. Kapan kita? Ya boleh. Saya minta nomor. Ada yang datang di WA Anda, Pak. Minta nomor. Kasih nomor WA-nya, Pak, untuk kami juga ini. Anda bilang, nggak perlu di WA segala-menggak, nggak dikasih kok. Jadi ya. Sekarang kasih nomor WA-nya. Nomor WA-nya saya... Saya bikin acara khusus. Eh, adikku JT. Di hadapan Netermu ini, banyak yang dengar ini. Saya udah tuliskan, hari Kamis jam 18.30, udah ada foto kita berdua, ngobrol santai abang adik. Kamis jam 18.30. Oke? Itulah, sewenang-wenangnya. Abang, tanpa konfirmasi dengan saya, main bikin begitu aja. Ya, Anda pikir, saya nggak ada kerjaan lain, cuma urusin beginian. Saya juga ada kerjaan. Tapi kalau memang ini prioritasnya bagus, oke, saya coba alihkan. Ya, jangan begini dong. Bapak terlalu arogan, Pak. Loh, kan Anda yang menantangin saya di Zoom saya waktu sama Pak Paul Jang. Abang licik, abang penakut, katamu. Iya. Betul. Saya nggak tarik gitu. Iya. Jadi akhirnya Esra Soru, Muriwali bilang, ladenya aja, Bang. Oke. Oke, jadi saya udah kunjungi, baca linkmu yang saya saat ini tuh. Saya berkali-kali bilang, Pak JT, Pak JT, orang sudah minta kita ketemu kapan, gitu. Saya nggak pernah tahu ada begituan, Pak. Kan saya yang tantang. Saya bilang, nanti saya undang, Pak. Saya suruh minta nomornya Bapak. Saya bilang, saya undang, saya atur waktu saya. Saya pasti undang, Pak, duduk sama-sama, kita ngobrol. Saya rindu, Pak, sebenarnya. Duduk sebagai abang adik, kita ngobrol. Kalau memang Anda rasa saya sesat, kasih tahu lah. Gini loh, deh. Begini, begini, begini. Coba, apa yang kau percayai sih? Apa yang kau yakini? Yang kau lihat di Alkitab itu apa sih? Kenapa kau tidak bisa terima teritunggal dan sebagainya? Kan enak, Bang. Indah. Oke. Jangan terus. Saya dimaki-maki, aduh. Mohon maaf kalau kau anggap aku memaki-maki. Tapi jauh daripada aku memaki-maki. Cuma adikku JT Sayang sudah mengajar publik dan ajaranmu sesat. Nah, ini lebih jahat. Ini lebih jahat, ini. Karena apa? Anda langsung klaim saya, Anda bukan Tuhan mengabul. Anda, Yesus Hakim loh, bukan Anda. Siapa Anda yang menjadi polisi teologi? Dengan kacamata teologimu, kau mau ukur teologi orang? Udah. Apa itu lulusan Cambridge begitu? Wah, enggak. Udah? Udah belum? Ya, silahkan. Oke. Jadi gini adikku JT, jangan marah-marah kau. Katanya abang adik ngomong. Ya enggak, kalau saya dibilang ini sesat, saya enggak terima. Setan aja saya lawan, apalagi cuma antek-antek setan saya lawan. Sekarang gini, menurut adikku, ada enggak pengajaran sesat sekarang ini? Yang menyimpang dari Alkitab? Ada enggak? Ada. Teritunggal, ala Teritunggal, Trinitarian itu. Makanya Trinitarian itu, bang, sebentar. Kan dibilang, kalau saya ini Kristen, saya pengikut Kristus. Dari akar Kristus. Kalau Trinitarian, mustinya dia bukan Kristen. Trinitarianisme. Dia bukan Kristen. Gitu loh. Karena tidak ada kitab ala Teritunggal. Adikku JT. Tapi nanti kita debat, tapi nanti kita debat. Saya mau. Saya sudah bilang, JT itu terlalu bodoh untuk debat sama saya. Hah, inilah kesombonganmu. Makanya adiknya Erastus bilang, Anda kecoa, bang. Karena cuma bau yang Anda timbulkan. Aduh. Coba ya. Sekarang gini, karena tidak ada istilah itu di Alkitab. Tritunggal. Lalu Bapak bilang, itu tidak benar. Betul? Ya, kalau dipaksakan sebagai semacam fundamentalist iman. Terus diagung-agungkan. Seolah-olah kalau orang tidak percaya ala Teritunggal, kata ala Teritunggal, neraka langsung. Lah, apa itu? Ajaran mana? Orang kalau tidak percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai jurus selamat tunggal, bang. Itu baru sesat. Dalam ajaran fundamental Kristen. Kalau orang tidak mengerti ala Teritunggal. Tidak mau pakai istilah ala Teritunggal. Alah anak, alah roh kudus yang memang secara literal tidak ada. Kenapa harus dihakimi? Yang penting dia percaya Alkitab, firman Tuhan. Dia jalani firman Tuhan. Dia percaya Yesus jurus selamat tunggalnya. Selesai. Sudah? Nah, ala yang Esa itu. Menurut Bapak kan Bapak berubah jadi anak. Anak berubah jadi roh kudus, kan? Di mana saya bicara begitu? Di mana? Di mana? Anda cuma dengar-dengar. Bukan dari sumber primer Anda terima. Tidak ada ke video saya bilang begitu. Berarti Anda itu dokter yang tidak berdasar. Masa Anda dengar dari kata orang ambil asumsi? Ah, yang benar. Saya dengar dari video Bapak. Di mana? Coba munculkan video saya potongannya ambil. Oke. Mana? Hari Kamis akan kumunculkan. Silahkan. Bapak datang atau tidak akan kumunculkan. Oke, malam ini di hadapan orang saya tanya. Menurut Bapak, Teritunggal itu pengertiannya gimana? Saya bisa terangkan Pak. Kalau percaya Allah Teritunggal menurut versi Tertullianus dan kaum Trinitarian Pak, itu adalah satu hakikat kealahan dengan tiga kepribadian. Tiga pribadi. Yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Bagi saya itu kembar dampit Pak. Nih, kembar dampit. Ya. Tiga pribadi. Tapi, oke lah. Kalau Anda mau mengatakan, itu tiga pribadi kealahan yang independen di dalam kekekalan. Allah Bapak bukan Allah Anak. Allah Anak bukan Allah Rokudus. Allah Rokudus bukan Allah Bapak. Tapi mereka adalah Allah. Sama-sama hakikatnya sebagai Allah. Ya, itu dalil. Dalil teologi Teritunggal. Saya dari dulu makan itu, Bang. Saya mengajari itu dari dulu. Saya tidak percaya. Ya, terserah Anda tidak mau percaya. Karena kesombongan Anda. Semua orang yang mengatakan bahwa Anda mengukur semua orang dengan cara berpikir Anda. Teologi orang. Anda bagaimana bisa mau dialog kalau Anda sendiri tidak mau belajar menerima orang. Adikku JT. Coba dengar kembali nanti videomu ini. Udah berapa kali adikku ini bilang abangnya sombong. Dan abangnya nggak ngomong kamu sombong. Saya hanya tanya. Tapi sesat. Bodoh. Itu. Lebih parah dari. Karena memang, Pak JT. Sekiranya orang-orang teologi yang mengerti Teritunggal dengan benar ada di sini. Dia akan tahu. Yang mengatakan pandangan musesat bukan mangapul sagala. Itu adalah pandangan Alkitab. Yang dipegang oleh Bapak-Bapak gereja. Aduh. Bapak gereja kok jadi ukuran? Bukan. Sedangkan saya mau tanya. Bapak gereja itu ambil dari mana dalilnya? Belajar dari mana? Alkitab kan? Nah, kalau saya kembali ke Alkitab langsung. Apa salahnya kalau roh kudus pimpin saya? Bukankah Bapak gereja dipimpin roh kudus? Kenapa nggak kembali ke sumber utama aja? Udah. Kenapa harus nyangkut ke mereka? Udah? Udah. Oke. Tenang dulu, tenang, tenang. Iya, tenang ini. Tetap tenang. Jadi, adikku JT sayang, kamu bilang kamu di Perkantas. Abangku mengapul sagala tercinta. Jadi, yang saya tahu di Perkantas, tidak ada seorang pun yang memfitnah saya dan tidak ada seorang pun yang kufitnah. Oke? Ya, saya pun begitu. Sampai Abang ikut-ikutan orang nyesatin saya. Jujur, Bang. Saya bilang, saya hormati Bang Sagala. Saya hormati. Saya pernah gandeng tanganmu, Bang. Jalan masuk di sekolah, ada beberapa sekolah yang kau datangin itu. Aku temanin kau, Bang. Kau masuk di kelasku, kau ngajar. Masa kau bilangin saya orang bodoh, saya enggak kenal dia, dia ngaku-ngaku aja. Ah, ngaco, Bang. Ya, kau jangan emosi lah sama Abang. Enggak. Ini kayak bahasanya memang orang Indonesia Timur. Sengonido, Amang. Oke, terima kasih. Jadi gini, yang saya katakan gini. Jangan bilang aku ikut-ikutan orang mengatakanmu sesat. Memang di dalam nama Tuhan Yesus, Kalau saya memfitnah kamu dengan mengatakan sesat, Biarlah Tuhan menghukum saya. Tapi pemahamanmu yang mengatakan, Bapak itu adalah anak, Anak itu adalah roh, Itu bukanlah jalan tritunggal, Yang diturunkan turun-temurun oleh Atanasius. Makanya tadi... Tapi saya tidak... Lihat konteksnya, Pak. Saya ajarkan bahwa roh, Sang pencipta, Hakikatnya adalah roh, Bukan Allah. Allah itu salah satu gelar dari sang pencipta. Selain Tuhan, Sebelain Raja di atas segala raja. Tapi hakikat sang pencipta adalah roh. Lalu kemudian, Allah yang adalah roh itu memperkenalkan dirinya juga sebagai Bapak. Dimana pengertiannya dalam Alkitab berikan, Adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Tidak pernah kita bilang, Ada tiga pribadi dalam kekekalan, Pak. Itu tritesme. Pribadi Allah Bapak sudah ada secara independen. Pribadi Allah anak sendiri, Pribadi Allah roh kudus sendiri. Itu independen tiga pribadi, Itu tritesme. Trimurti sama, Pak. Cuma Anda tidak mau mengatakan bahwa itu tidak sama. Bedanya, Karena tiga pribadi ini, Saling mengasihi. Kalau yang di sebelah suka ribut berantem katanya. Tapi ala Bapak, ala anak, ala roh kudus, Itu tiga pribadi yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Adekku pernah baca buku ini? Untuk apa saya baca? Pernah baca? Saya baca Alkitab, Pak. Alkitab, bukan buku-buku teolog, acuan saya. Alkitab dan roh kudus, pimpinan roh kudus selesai. Jadi cukup Alkitab. Oh tidak juga, saya belajar, saya baca, Pak. Saya baca, tapi bukan itu menjadi rujukan, Bukan itu menjadi acuan. Karena belum tentu juga bahasannya itu benar. Kalau cuma bahasan turun-temurun, Dalil teologi turun-temurun, Itu aja yang dihafalkan untuk sekolah. Ngapain mau sekolah teologi? Beli aja buku ini. Kalau mau habisin waktu sekolah teologi, Hanya untuk hafal dalil-dalil teologi, Bapak-bapak teologi, Bapak-bapak teologi bekerja. Beli aja bukunya, Tidak usah sekolah jauh-jauh ke Cambridge. Aduh, hafal aja tuh buku. Dari tadi, Bapak aja yang ngomong. Habis kasih tunjuk-tunjuk buku, Ngapain? Alkitab kita bahas, Bang. Jangan buku. Udah. Penulis buku itu bisa salah, Bang. Sekarang gini. Jadi ini salah satu buku standar di dunia. Christian Theology oleh Miller J. Erickson. Bapak sudah baca ini? Apa judulnya? Alkitab. Lo jangan bicara. Iya, ini patokan, Bang. Ini patokan. Alkitab. Bukan buku teologi. Adekku JT. Bukan buku teologi, ukuran. Adekku JT. Yes, abangku sayang. Nah, gini ya. Jadi, udah ku dengar itu videomu yang mengatakan, Aku sudah baca Alkitab bolak-balik. Kalau nggak salah, lima kali. Ya, kau bilang kan. Lalu kau bilang gini. Apa itu buku-buku teologi? Apa itu bapak-bapak gereja? Nggak boleh itu. Karena apa? Semua orang bisa mengatakan, Dia berlandaskan Alkitab. Tapi, Tapi, Jangan lupa, Para bidat itu, Mereka mengaku berdasarkan Alkitab. Saksi Jehova, Mengatakan berdasarkan Alkitab. Mormon berdasarkan Alkitab. Itu sebabnya harus ada cara menggali Alkitab yang benar. Dan Pak JT nggak punya itu. Siapa bilang? Jangan menghakimi, bos. Anda kan nggak kenal saya secara pribadi. Anggan nggak ikuti hidup saya bertahun-tahun. Oke. Pak JT, Terima kasih, Saya sudah boleh ngomong di chatmu ini. Yang saya sampaikan adalah, Sebenarnya kalimatmu tadi bagus. Mestinya Abang ngomong sama saya secara pribadi. Betul? Ya. Kalau sekiranya adikku JT belum mengajar kemana-mana begitu meluas ajarannya, Cukup saya datang ke kamarmu dan mengatakan, JT ku yang baik, Belajarlah teologi yang baik-baik, Ajaranmu ini tidak sesuai dengan ini. Cuma Bapak itu kecuali salah juga menyalahkan Bapak-Bapak gereja, menyalahkan si A, si B, si C. Doa saya ya, serius ini. Doa saya. Sebelum berdoa Bang, saya jawab dulu supaya jangan salah doanya. Saya dalam konteks berlawanan, berargumentasi dengan orang yang menuding saya lalu mengkultus-kultuskan Bapak gereja, Bapak suci dan sebagainya. Saya pertanyakan, siapa yang lantik mereka jadi Bapak-Bapak gereja? Instansi mana yang lantik mereka jadi Bapak-Bapak gereja? Bapak suci dan sebagainya. Saya nggak terlalu setuju dengan istilah-istilah begitu. Jadi seolah-olah patron kebenaran dari mereka. Itu yang saya bahas. Bukan saya menghina, tidak. Saya bukan tidak menggeneralisasi, Pak. Gitu lho. Udah. Oke. Jadi gini aja. Saya memang jadi orang bodoh bicara denganmu. Karena semua yang kebenaran yang kukatakan, yang kupelajari sampai keliling dunia, nggak ada artinya. Doa saya, seperti kata Rasul Yaakobus, jangan jadi pengajar. Karena di dalam mengajar, kamu tidak bisa menghindar dari banyak kesalahan. Oke? Selamat malam untuk JT. Pengajar, Pak. Pengajar, gembala, evangelis. Itu Tuhan yang panggil, Tuhan yang tetapkan. Jadi kalau saya, Anda anggap salah, lapor ke yang panggil saya, suruh dia hukum cabut surat SK saya, lapor ke atas, jangan konfrontasi kita, bro. Sebenarnya... Anda tidak berhak menghakimi saya. Pak JT, sebenarnya kan, Bapak sudah ditegur sama Tuhan, sudah keluar dari Sino DGBI. Siapa yang tegur saya? Saya punya prinsip, Pak. Saya gara-gara kebenaran, justru karena kebenaran yang saya yakini, saya keluar. Saya bukan diusir keluar. Itulah Bapak dengar salah. Itu yang saya bilang. Makanya dengar kedua belah pihak, bro. Masa Anda doktor lalu tidak dengar sebelah pihak. Pak JT, yang membuat bidat itu susah diajari karena seperti Bapak. Ya, Anda punya branding silahkan aja. Tapi justru yang terlihat bidat itu Anda. Ya, karena Anda berdasar pada Bapak-Bapak gereja melulu Alkitab Anda sisihkan. Cuma klaim-klaim aja, Alkitab Anda jadikan pembenaran, bukan kebenaran. Oke? Ya. Lupakan dulu abangmu Mangapusagala yang brengsek ini. Ya. Pertanyaan saya, sekiranya kau datang ke rumah saya atau saya ke rumahmu. Adik, saya akan bilang, jangan selalu merasa benar. Kalau kau merasa benar, beda dengan benar. Benar itu objektif. Merasa benar, itu subjektif. Kalau adikku merasa benar dan benar-benar-benar, tidak akan mungkin disuruh sama sinode GBI untuk memilih robah ajaranmu atau keluar dari GBI. Loh, saya kan berikan koreksi, Pak. Sesuai dengan literalnya. Jadi, pengakuan iman, Gilbert aja juga sendiri seperti itu, tapi kemudian dia menyangkali. Saya, bukan bawa-bawa Gilbert, tapi memang begitu. Dulu bahkan kami memikir dirikan sinode sendiri kok. Sudah bicara sama, banyak Pak, tapi tidak usah lah. Nah, sekarang Anda mau ukur saya, lalu jengkal saya, itu hak Anda silakan, Pak Mangapul. Tapi, saya bilang, tolong hargai juga. Jangan di muka publik Anda bidat-bidatkan saya, sesat-sesatkan saya, tolol-tololkan saya, bodok-bodokin saya. Saya nggak bisa terima juga. Dan meradat ho. Molo halak batak doha, Mang. Dan meradat ho. Sudah? Sudah. Oke. Makanya aku bilang, maafkan saya atas segala kesalahan abangmu. Ya, kalau maaf jangan buat lagi. Loh, masalahnya kau sesat. Berarti kau munafik dong, pura-pura minta maaf untuk apa? Pencitraan. Itu munafik. Bukan. Itu maaf munafik. Bukan pencitraan. Iya. Bukti. Kalau maaf, jangan lagi. Kalau maaf berarti salah, jangan lagi berulang. Tuduh-tuduh orang sesat. Bidat-bidatkan orang. Kalau cuma maaf untuk ini pencitraan diri, supaya kau kelihatan orang rendah hati. Padahal sebentar lagi, hakimi lagi. Ini lagi. Kalau kau mengasih aku, Bang. Nggak kau hakim-hakimi, saya dimuka publik. Sudah? Ah. Janganlah. Ngerti dong. Masa otak Cambridge nggak bisa mengerti yang namanya etika, budaya? Udah? Dan meradat ho. Udah? Udah. Mau apa lagi? Jadi sebenarnya kepada adikku JT, kan saya udah bilang tadi, karena adikku sudah mengajar di depan publik, saya harus katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya silahkan. Itu kan persepsi Anda. Yang hakimi Tuhan, Pak. Kalau saya melakukan yang salah. Anda bukan hakim saya. Anda tidak berhak menghakimi sesama hamba. Kalau Anda hamba, jangan hakimi hamba tuannya. Biar tuannya ngurus. Gitu loh. Ngerti nggak prinsip ini? Anda sudah ada tempat Tuhan. 2 tambah 2. Kalau saya katakan 2 tambah 2, 5 benar nggak? Kalau saya 12. 2 tambah 2, 12. Bukan cuma 5. Jadi memang ya Pak JT, waktu saya dengar di videomu, menyesatkan itu kau bilang gini, emangnya kalau aku tidak setuju teritunggal itu kenapa? Saya jawab begini, oh memang iya, Pak JT bisa mengatakan bujur sangkar itu bulat, dan bulat itu bujur sangkar. Tapi Pak JT tidak bisa merubah hukum kebenaran. Bukan yang bujur sangkar itu empat sisi, yang bulat itu bulat. Oke, selamat malam adeku. Di mana ada hukum kebenaran yang Anda sebutkan, Pak? Teologi itu bukan cuma satu aliran, Pak. Gitu loh. Jangan Anda menghakimi aliran teologi orang dengan aliran teologi Anda. Itu membuktikan Bapak nggak pernah belajar teologi. Sekiranya Bapak pernah belajar teologi, Bapak nggak sadar, Bapak akan mengalami dicoret-coret hasil karyanya oleh dosen. Nggak lah, nggak lah, Pak. Nggak gitu lah. Itu karena kesombongan keangkuhan teologis Anda lah. Terserah. Yang mengkultus. Anda mengkultuskan diri berlebihan, amang-amang Apul Sagala terhormat, terkasih. Aduh, saya justru kasihan Anda, Bang. Saya mau berdoa buat Anda tuh. Aduh, Tuhan Yesus ampuni Anda, Bang. Saling mendoakan kita. Selamat malam ya. Tuhan berkati. Selamat malam. Oh, Rasul Mamang. Hari Kamis jam 18.30 ya. Saya lihat dulu, kalau saya bisa, atau saya yang buat, kan saya yang nantang, saya mesti buat. Loh, kan adekku yang jual, aku beli. Jadi, udah diumumkan, udah diumumkan, udah aku kirim tadi di chat, di link chat, udah aku kirim. Saya ada kelas sama, enggak mungkin, jangan saya tinggalkan, kasih, saya ngajar Pak, gitu loh, hari Kamis malam itu, jadi enggak bisa, saya mena-mena. Kita mustinya sepakat dulu, kapan waktu terbaiknya, kita duduk deh, bicara. Jangan arogansi begini, bos. Kenapa sih terus ngomong? Kenapa sih terus ngomong arogansi? WA-nya amang aja, WA-nya nanti saya kirim link-nya. WA-nya amang, nanti saya telpon amang nanti, kita bicara, kita bicara baik-baik. Mana WA-nya, nomor berapa WA-nya? Kasih di chat pribadi aja, minta tolong. Teleponnya Pak Mangapul aja. Minta tolong lah. Teleponnya saya minta, supaya kita bisa komunikasi secara privat. Cuman saya ragu ya, kayaknya adikku udah susah dibilangin, semua enggak diterima, Bapak gereja aja enggak diterima, apalagi Mangapul. Kalau Bapak Mangapul segala, diterima loh. Kalau datang, kusediakan arsik, kusediakan panggang, kusediakan lapet. Sudih dong, kusediakan. Kalau Bapak gereja enggak ada, kusediakan. Udah mati semua. Pak JT, ya. Mangapul segala, enggak ada artinya dibandingkan Bapak-Bapak gereja yang sudah memelihara dan menjaga ajaran kebenaran turun-temurun. Kalau tidak ada... Yang menjadi patron, Pak, bukan Bapak gereja, rasul-rasul dan nabi-nabi. Yesus sebagai batu penjuru, itu patron, itu basic foundation of the Christianity. Udah lah. Itu bukan Bapak-Bapak gereja. Memang, mau malu adikku siya now. Mula tidak? Ya, udah lah. Orang semuanya selamat istirahat. Tadi saya minta maaf, bukan karena saya munafik. Saya minta maafnya, kalau karena mengatakan kebenaran adikku tersakiti, saya minta maaf. Agak mirip-mirip itu, agak mirip-mirip itu dengan kalimatnya Paulus ke Galatia. Apakah dengan mengatakan kebenaran, aku jadi musuhmu? Gitu. Oke ya? Itu komplain saya, masalah hujat-hujat, sesat-sesat, bidat-bidat, dan sebagainya. Itu yang saya nggak suka, Pak. Anda bicara begitu di muka publik, itu tidak etis. Dalam budaya Indonesia saja tidak bisa. Tapi pemahamanmu memang, tapi pemahamanmu, jadi bukan karena Joshua Teo, saya sebut bidat. Setahun sebelum saya membahas ajaranmu, sudah ada di video saya, bidat-bidat teritunggal, yaitu Sabelianisme, yang mengatakan saya bukan Sabelianisme, saya bukan Sabelianisme, saya bukan Aryanisme, saya bukan segala macam branding Anda. Saya pengikut Kristus sejati. Kristen doau. Bukan pengikut Sabelianisme, saya pengikut Kristus sama Ang. Itu loh. Terserah Bapak ngomong apa, Bapak. Terima kasih ya. Terserah Anda juga mau ngomong apa. Minta nomornya dulu, jangan pergi dulu. Nomornya dulu lah.